Intro Sampai malam ketiga Untuk menyapa kakak tua KAKAK! Jangan dulu pergi kakak Mbak Ya, gua belum sempet lihat mukanya gitu loh Sebo banget Oke, pertama-tama ambil dulu spidolnya Terus ambil daftar pekerjaan Terus ada 3 hal yang harus kalian lakukan Ambil akte, ambil sertifikat Terus ambil surat warisan Habis itu Wow, diketok-ketok Kalian rakit ini temen-temen Tulis tulis Bobo sampai malam ketiga Nanti kita akan bertemu di malam ketiga By the way temen-temen kemungkinan besar Di video kali ini akan menjadi video terakhir Game Pamali ya temen-temen Sampai gua mendapatkan 4 Eh salah 3 ending yang masih misterius Kalau misalnya kalian sudah beli game Pamali ini Dan kalian lihat temen-temen di Steam Itu baru 0,1 orang doang Yang menyelesaikan 3 ending Salah satunya adalah Membakar rumah Halo Oke, kita sudah sampai Di malam ketiga Ambil dulu kapaknya Ambil ember Buat bersih-bersih Kalian harusnya beres-beres terlebih dahulu Jangan melakukan apa-apa temen-temen Jangan Kalian buang-buangin Jangan kalian ejek-ejek Karena kalau misalnya kalian ejek terlebih dahulu Katanya ya, katanya Nanti kamarnya kakak itu akan terkunci Nah kalau kamar kakaknya terkunci Itu kalian harus keluar lewat jendela Kalau misalnya kalian keluar lewat jendela Itu endingnya akan berbeda Jadi kuncinya adalah kalian bersih-bersih terlebih dahulu Di malam ketiga ini Untuk mendapatkan ending Nomor 15 Berarti katanya benar Benar sekali kamu Oke lah kalau begitu Saya beres-beres terlebih dahulu Ini pekerjaan dari 2 hari lalu Gue lakuin gitu loh temen-temen Udah bosan gue beres-beres Haaa akhirnya temen-temen Rumahnya sudah beres kembali Kecuali ini Biasa ngebug Gak bisa dibereskan Sekarang gue mau masuk ke ruangan Orang tuanya si Jaka Ini juga nyalakan Sip, ini benarkan posisi. Sudah, kita bereskan ruangan orang tuanya si Jaka. Ini mah gampang, cuma 3 spot doang kalau nggak salah ya. Oh, 4 spot, 4 spot. Lalu itu kalian kesini. Nanti dinyanyiin deh sama dia. Open sesame. Nah, kalau misalnya kalian beres-beres terlebih dahulu, maka pintunya akan ditutup. Ya kan? Tapi kalian bisa buka lagi. Seperti itu, teman-teman. Ketika pintunya sudah terbuka, barulah kalian membuang segala macam yang ada di sini. Entah itu garlic, entah itu jimat seperti ini, teman-teman. Ini udah diberesin kan? Udah semuanya. Kita siap-siap ya. Buang. 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 Oh my God. Oh my God. Oke, kita keluar dulu. Sip, sudah bisa keluar. Ini kita akan buang. Silet. Gunting. Ini gak usah dikatain. Gak usah dikatain, teman-teman. Jadi tugas kita adalah membuang semua barang saja. Widih, 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 widih. Kaget saya loh. Ini paku buang. Terus ini ada gunting juga buang. Sip. Apa lagi yang bisa dibuang? Jendela. Ini juga gak ada apa-apa, teman-teman. Kita ke luar. Kalau di kamarnya jaka, tidak ada apa-apa kan? Ya, betul sekali. Habis itu, oh ya. Kunci. Gue belum mengambil kunci, guys. Ini dia. Bentar, mau keluar ya kan. Gak ambil kunci. Ini buang gak ya? Buang aja kali ya. Buang aja deh. Ini buang. Sip. Terus di... Kalian jangan buang semua barang yang ada di sini. Katanya ya. Jenglot gak boleh dibuang. Ini kemenyan gak boleh dibuang. Tulang ayam buang gak ya? Wow, wow. Wow, 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 wow. Ada yang jalan-jalan. Ini buang sisir. Kayaknya sisir gak perlu karena kita cuma membuang-buang barang-barang tajam saja. Oke, sudah selesai. Saya buang. Di sini kalau gak salah ada gunting. Di sini ada gunting. Nah, ini dia gunting. Simpan di tempat aman. Terus, apa lagi ya? Apa lagi, teman-teman? Di sini paku. Nah, ini dia. Buang. Terus, ini bunga kering buang. Hmm, hmm. Apaan itu? Apaan tuh? Udah kan? Sip. Gua cek di sini juga. Nah, ini, ini. Kunting buang. Harusnya sih udah ya. Habis kalian membuang semua barang-barang yang tajam dan juga jimat, maka kalian tinggal pergi saja dari rumah orang tuanya si Jaka. Dipanggil lagi gak nih gua? Oke, gak dipanggil. Mari kita keluar dari sini. Apakah mendapatkan ND yang baru? Please, melarikan diri dari murkanya. Yeay! Akhirnya, teman-teman, gua mendapatkan ND yang baru. Tinggal sedikit lagi, Jaka bisa menjual rumahnya, apalagi ia sudah melengkapkan surat-surat dan membersihkan rumahnya. Akan tetapi, akhirnya Jaka tergesa-gesa meninggalkan rumah tersebut tanpa alasan yang jelas. Tanpa ia ketahui, terdengar suara cekikikan perempuan dari dalam rumah tersebut setiap malam Jumat. Jaka bisa saja kembali ke rumahnya untuk membereskan segala urusannya, namun keputusan tetap ada di tangan Jaka. Oke lah, Jaka. Jadi sayang sekali ya, Jaka. Kamu tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Padahal udah capek-capek membersihkan ya. Oke, ada satu ending lagi yang bisa kita dapatkan, yaitu ending ke-18 ya. Tunggu dulu, gua cek terlebih dahulu. Nanti selesai kita mendapatkan ending ke-18. Gua mau ngecek semua catatan-catatan yang ada di sini ya, teman-teman. Kita coba cek satu persatu aja sambil menghabiskan waktu. Soalnya ini cepet banget selesainnya. Nah, akhirnya teman-teman kita sampai ke ending terakhir yang gua bisa dapetin di dalam game Pamali ini. Tapi nanti kalau misalnya gua mendapatkan 3 ending yang lainnya, pasti gua akan bikin videonya. Jadi teman-teman, tunggu aja untuk ending-ending yang misterius tersebut. Nah, ini ending 18. Intinya adalah kalian harus tidur sampai di malam ketiga. Ya kan? BTW, gua masih bingung gitu loh, teman-teman. Setelah gua bermain game Pamali, game apa lagi yang harus gua mainin? Ada satu game, yaitu PT. Itu masih demo sih, teman-teman. Dan itu sangat amat menyeramkan. Gua belum pernah bermain sama sekali, cuma gua pernah nonton PewDiePie main game PT tersebut. Apakah gua akan bermain game itu? Atau tidak? Nanti kita lihat saja ya, teman-teman. Tergantung mood gua. Kalau misalnya mood gua masih ketakutan dengan game Pamali ini, mungkin minggu depan atau 2 minggu depan baru gua mainin. Soalnya itu game, seremnya minta ampun. Kalah ini game Pamali mungkin ya. Tapi, 11-12 lah. Kalau game Pamali kan hantunya hantu orang Indonesia ya kan? Kalau PT tersebut, itu hantunya hantu luar negeri. Dan banyak jumpscarenya sih. Lebih tepatnya. Kalau ini, jumpscarenya sedikit, tapi lingkungannya itu loh. Bikin kita selalu merinding, teman-teman. Saya suka dengan game-game seperti ini, sepertinya ya. Oke, kita mulai saja, teman-teman. Di hari ketiga, kalian ambil kapak, buka tempat ini, ambil ember bersih-bersih, dan mari kita bersihkan satu rumah ini lagi. Sampai selesai ya. Baiklah, kalau begitu, saudara-saudarku sekalian. Ini tinggal dikit lagi sih. Jadi gue kasih tunjuk aja ke kalian, ini tinggal diambil, dibuka, ditutup lagi, dinyanyiin. Sudah kan? Spotnya sudah semua. Lalu itu tinggal masuk ke kamarnya kakak. Nanti gue akan dikunci. Terus gue beresin terlebih dahulu. Ada tiga spot di kamarnya kakak. Tinggal diberesin. Selesai diberesin. Kita buka lagi. Nah, selesai kalian buka. Jangan lupa, teman-teman. Ini adalah langkah paling penting. Mengambil tiga daftar pekerjaan. Ini ada satu, ini ada dua, dan ini ada tiga. Setelah kalian mengambil tiga daftar pekerjaan, kalian tinggal ambil kunci. Nah, kuncinya ada di sini nih. Sudah selesai semuanya. Jangan ambil akte surat-surat dokumen, dan juga jangan ambil barang-barang tajam. Jangan ambil beginian. Pokoknya jangan ambil semuanya. Jangan dikorek lah, teman-teman. Sudah, mari kita keluar dari tempat ini. Dan semoga saja saya mendapatkan ending yang saya mau, yaitu ending keberapa? 18. Please! Kemungkinan tidak. Yes! Akhirnya! Mendapatkan ending mungkin tidak. Ketika sedang mengumpulkan surat-surat rumah, Jaka tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi dari rumah. Mungkin yang sebenarnya Jaka inginkan adalah membersihkan rumah tua keluarganya yang sudah tidak ditinggali selama satu tahun dan lalu kembali lagi ke kota. Baiklah, Jaka. Mungkin itu adalah keputusan yang baik ya, Jaka. Tapi Jaka tidak mendapatkan uang, saudara-saudaraku sekalian. Hehehe. Mau gimana lagi? Kerja aja, Jaka. Oke? Kerja aja. Jangan dijual nih rumah. Jadi nanti pas dijual, semakin lebih mahal. Ya, Jaka ya? Oke! Sudah selesai, teman-teman. Gua sudah mendapatkan di sini 32 ending. Tersisa 3 ending yang masih sangat amat misterius. Salah satunya adalah membakar rumah. Belum ada satupun YouTuber yang bisa menemukan ketiga ending ini. Belum ada satupun guide yang bisa menemukan ketiga ending ini. Memang luar biasa ya ketiga ending ini. Nanti kita tunggu aja, teman-teman. Gua juga penasaran banget untuk mendapatkan ketiga ending ini. Ya sudah, sekarang gua mau ngecek terlebih dahulu dokumen-dokumen yang ada di sini. Di sini apa yang baru ya, teman-teman? Oh, ini dia. Bisa jadi ini adalah baru. Waduh, ini fotonya seram sekali. Uh, ada kode 28. Apa ini 28? Gua gak tahu 28. Terus, oh ini ada gambar. Ini baru nih. Uh, terus ini foto, foto, foto. Uh, apa ini dilingkarin ini? Kena air ini, bro. Tidak bisa melihat apa-apa. Ada banyak yang baru sih sebenarnya. Ada gunting. Ngapain gunting di sini? Ini 4, why the minute? Ini ada kode-kodenya. Ini 4 atau 17? 17. Menarik, menarik. Apakah ini suatu clue ya? 1, 7. Di sini ada 17, guys. Nih, kalian lihat nih. Ini 17. Terus di sini ada 28. Kode 28. 17, 28. Ada kode juga ini? Ini gak ada kode. Hmm, menarik, 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 menarik. Apa gua harus cek semuanya ya? Ya kan? Ini 29. Ada kode-kode aja, tapi gua gak tahu. Apa ya? Apa ini kode ending? Bisa jadi sih, ini adalah kode ending. Coba 17. Sebentar, guys. Gua cek dulu. Ending 17 tuh apa. Ending 17. Cara berpikir yang realistis. Gak ada hubungannya sama gunting. Terus, aduh. Ini misterius banget, ini. Bikin gua greget ini. Pegang mecahin. Ini 0,7. Wow. Ini apa nih? Ijo-ijo. Ini 22 tuh. Mungkin aja, mungkin aja. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya gua menyelesaikan endingnya. Ah. Nomornya ini representatif ending yang sudah gua selesain. Oke, oke, oke. Kaget gua loh. Gua kirain developernya meninggalkan clue gitu loh. Cuma ini gak ada nomornya. Oh ini 27. Astaga, gua gak liat, guys. Oke, oke, oke. 34. Oke, oke, oke. Ya udahlah, teman-teman. Ini ada banyak banget hal-hal artikel yang dikumpulkan sama ini orang. Tapi gua masih belum bisa mendapatkan ketiga endingnya lagi. Nanti kalau misalnya sudah ada pencerahan, gua akan mainin juga, teman-teman. Dan juga masih ada 3 hal lagi yang bisa kita mainin ya. Pocong, Tuyul, dan juga Leak. Tapi kalau misalnya sudah keluar, belum keluar soalnya, teman-teman. Jadi gua belum bisa meneruskan game Pamali. Untuk game Pamali, sampai disini terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk developernya. Gua akan tunggu update-an terbarunya developer dan juga 3 ending yang masih misterius. Kita akan temukan saja di next episode. Dan besok gua masih bingung mau main apa. Kita liat aja ya, teman-teman. Besok gua akan bermain apa. Apakah game horror? Apakah game biasa saja? Kita akan temukan di next episode. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Da-daaah! Pao!